Hai Sobat Gamers, balik lagi sama gue Lusen, karena sebentar lagi udah mau hari ke-6 yaitu level 40. Dan juga kita udah gampang banget ya dapet equipment ungu. Jadi pada video kali ini gue bakal ngebahas status equipment dari setiap kelas, dari penjelasannya sampai apa yang harus dicari. Pertama, gue mau kasih sedikit insight dulu untuk status yang ada di Tarisland. Jadi setiap kelas itu memiliki 3 status utama, Strength, Intelligence, atau Dexterity. Dan semua status ini ngasih lo tambahan attack. Otomatis damage lo bakal ningkat, tapi nambahnya tuh kecil banget. Nah, karena 3 status utama ini tuh bisa dibilang kurang banget ya. Jadi status utama lo yang wajib difokusin sebagai pengganti 3 status burik tadi, itu adalah Critical, Combo, atau Glancing, tergantung kelas yang lo pake. Glancing tuh apa bang? Ini tuh status khusus tanker, untuk mengurangi damage yang lo terima dari musuh. Kalau di game lain tuh ya mirip sama status damage reduction. Kalau Combo tuh apa bang? Combo bisa dibilang status yang lumayan unik di Tarisland ya. Jadi Combo itu tuh semacam chance buat ngasilin damage tambahan dari 45% attack yang lo punya. Artinya kalau karakter lo itu tipe DOT atau constant DPS kayak Shadow Swordsman tipe Kaning, atau Ranger tipe Tembis. Nah, status ini bakalan OP parah. Bang, kalau ini chance berarti mirip sama critical dong? Nah, terus critical kan ada critical damage tuh. Kalau Combo ada combo damage nggak? Ada cuy. Combo damage-nya itu secara default ngasih lo tuh 150% damage tambahan. Oke, untuk critical kayaknya nggak perlu gue jelasin deh. Pasti udah pada tau lah ya. Oh iya, disini healing itu bisa critical ya cuy. Jadi otomatis buat healer wajib ambil status critical. Bang, kalau misalnya gue main Ranger tipe Tembis, terus status equipment gue itu pasti combo kan? Nah, gue bosen nih main Tembis. Mau pindah ke tipe hunting. Berarti gue harus cari equipment yang punya status critical dong? Pertanyaan bagus nih. Buat elu yang pingin pindah tipe, itu nggak perlu nyari equipment lagi. Karena kalau lu perhatiin, equipment lu yang tadinya combo bakal ikutan berubah jadi critical ngikutin kelas spesialisasi yang lu pingin. Contohnya kayak gue nih, gue tanker Paladin dari Glancing, terus gue berubah jadi DPS Paladin. Nah, equipmentnya berubah juga jadi critical ngikutin spesialisasi lu. Jadi, untuk status utama setiap kelas, fokus ya cuy, gue jelasinnya bakal cepet. Untuk Barbarian DPS status utama lu itu combo. Barbarian tanker itu glancing. Paladin DPS itu critical. Paladin tanker itu glancing. Warrior DPS itu combo. Warrior tanker itu glancing. Ranger Tembis itu combo. Ranger hunting itu critical. Shadow swordsman cunning itu combo. Shadow swordsman duel itu critical. Mates frost itu combo. Mates flame itu critical. Priest DPS itu combo. Priest healer itu critical. Phantom necro DPS itu combo. Phantom necro healer itu critical. Bart DPS itu combo. Dan Bart healer itu critical. Oke, selanjutnya gue bakal ngebahas status random attributes yang wajib lu punya buat semua kelas. Dan gue bakal kasih urutannya juga ya. Oh iya, untuk status ini tuh merupakan status terbaik untuk saat ini. Karena saat ini kita belum nyentuh level 40. Dan tentunya status karakter juga belum nyentuh soft cap. Soft cap apa tuh bang? Gue kasih contoh aja ya. Misalnya status glancing gue udah nyentuh 42%. Nah, ini tuh udah kena soft cap. Yang artinya, kalo gue ningkatin glancing lagi, bakalan rugi banget. Karena bakalan susah banget buat naikinnya. Jadi mending gue alokasiin ke status yang lain daripada gue isi glancing lagi. Nah, intinya ini untuk lu pada yang belum nyentuh soft cap. Oke? Wah, panjang sih ini. Dan ini lu harus fokus lagi ya, biar gak gagal paham cuy. Oke, status yang pertama itu critical combo atau glancing. Ini udah gue jelasin tadi. Terus status yang kedua itu fokus. Ini tuh bisa beda-beda tergantung roll. Jadi kalo lu DPS, status ini bisa ngurangin armor lawan. Kalo lu tanker, status ini bisa ningkatin armor lu sendiri. Kalo lu healer, status ini bisa nurunin evasion musuh. Yang ketiga itu hit. Kalo di game lain ini tuh mirip sama akurasi. Terus yang keempat itu omni. Kalo DPS, ini tuh mirip sama true damage. Di dragoness tuh ya mirip sama final damage ya. Nah, kalo jadi tanker, ini tuh jadi damage immunity. Yang artinya bakalan ada chance, lu tuh gak bakal kena damage sama sekali alias zero damage. Status yang kelima itu cooldown. Dan ini udah jelas sih ya. Buat ngurunin cooldown dan juga buat ningkatin casting speed. Terus yang keenem itu resonance. Ini tuh buat mempercepat lu dapetin spectrum energy. Yang tengah ini nih, spectrum energy. Yang ketujuh, critical damage dan combo damage. Yang kedelapan, itu haste effect. Ini tuh mirip sama attack speed ya. Yang kesembilan, energy saving. Ini tuh bisa bikin lu dapetin change, pake skill 2 kali, bahkan lebih, tanpa kena cooldown. Untuk status yang ke-10, resilience. Ini tuh semacam critical resistance. Lah, emang penting bang critical resistance? Wah, ini penting cuy. Apalagi di level tinggi nanti. Monsternya tuh pada bisa critical juga soalnya. Semua status yang tadi gue jelasin itu gak bisa lu dapetin dalam satu jenis equipment doang. Dan memang ada beberapa yang cuman bisa lu dapetin dari inscribe stone. Contohnya tuh kayak resonance. Terus juga ada status yang cuman bisa dapet dari empower. Contohnya tuh kayak energy saving. Oke, lanjut lagi. Untuk status di equipment, ini gue bakal jelasin cepet lagi. Dan untuk status kayak STR, DEX, INT, gue sebutnya main stat ya. Kalau combo critical glancing, gue sebutnya main attributes. Fokus ya. Jadi helm, boots, dan ring, status yang bisa lu dapet itu cuman main stat, stamina, omni, dan cooldown. Untuk shoulder, belt, cape, dan weapon. Status yang bisa lu dapet itu cuman main attributes, main stat, stamina, dan focus. Untuk armor, griff, necklace, dan badge. Status yang bisa lu dapet itu cuman main attributes, main stat, stamina, omni, dan cooldown. Untuk aksesoris, gauntlet, letter gauntlet, status yang bisa lu dapet itu cuman main stat, stamina, focus, heat, dan resilience. Terus juga setiap equipment, terutama gear score 100 ya, itu bisa ngasih lu bonus set. Dan untuk dapetin equipment gear score 100, itu lu bisa dapetinnya di Raid, Root of Corrosion, atau Monarch of Omen. Bang, equipment gear score 100, bahkan 110 kan bisa beli di shop pake medal. Betul banget cuy. Tapi buat equipment, hasil beli pake medal, ini ga bakal ada bonus setnya. Artinya, ya lu emang harus masuk ke Raid buat dapetin equipment terbaik cuy. Selanjutnya, pertanyaan yang paling banyak gua dapet, yaitu M-Power. Jadi ini tuh bisa ngasih equipment lu status tambahan secara permanen. Buat dapetin Arcane S-nya dari mana bang? Nah, ini dapetnya dari equipment cell. Jadi cell ini tuh mirip sama Dismantle cuy. Nah, Arcane S ini cuman bisa lu dapet dari cell equipment gear score 90 ke atas. Terus untuk tempering, ini tuh mirip banget sama transfer equipment. Jadi misalnya lu udah empower nih, terus juga role status equipment lu itu udah OP parah. Eh, tiba-tiba lu dapet deh equipment baru nih. Ya, lu tempering aja. Nanti semua status yang udah gua sebutin tadi, otomatis pindah cuy. So, itu dia untuk pembahasan statusnya. Cape juga cuy. Masa udah cape gini, ga subscribe sih? Kalau pengen nanya atau ada yang perlu dikoreksi, langsung aja komen di bawah ya. So, thank you for watching and see you on the next video. Bye!